selamat menikmati 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 oke kita lanjut ke Isabella Isabella Curse, 30% chance to block the target Awakening Gog from being able to recharge for 2 turns on basic attack ini 30% to block target Awakening Gog from being able to recharge oh jadi kalau Isabella Curse kalau kita counter dia atau pokoknya basic attack kita counter speed attack jadi Awakening Gog memang kunci 30% chance nanti kalau level 5 nya jadi 100% ini bagus ya untuk build rate ini bagus Isabella Curse ini bagus untuk build rate atau nggak tahu ya untuk arena mungkin juga bagus sekali buat ngelock Awakening Gog nya ini kasih hero yang sering-sering counter jadi kelock gitu jadi dia nggak bisa keluarin Awakening Gog, nggak bisa keluarin Awakening Skill karena udah di kunci sama ini bagus sih ini buat arena juga bagus saya Isabella Curse Isabella Curse Isabella if you like, 30% chance to exit target percentage of max HP damage received 15% with each hit ok ini gua rasa counternya counternya Gerylidus velocity eh Gerylidus apa ya tau Gerylidus Loyalty jadi ini bakal kayak semacam poison gitu ya 30% chance to exit target percentage of max HP eh Gerylidus Loyalty jadi ini bakal kayak semacam poison gitu ya 30% chance to exit target percentage of max HP yang masuk gitu kalau kalian pasang gitu ya jadi ini ya ini bagus bagus untuk counter hero yang ada 20% max HP exit jadi 35% eh dan ini juga ini gua rasa ke skill ngaruh sih skill ke skill ngaruh ya ini tapi ini ya bener ke skill ngaruh sih ini tapi ini ya bener ke skill ngaruh sih gue rasa sih kalau nggak sampah ya kalau cuma basic attack sampah ini asisnya ini asis terus bagus ya Isabella Illusion 30% chance to attack 2 times on basic attack kalau udah level 5 nya 100% ini menurut gua biasa aja nggak bagus juga nggak jelek ini ini kalau kalian mau tau ini udah ada udah ada jewel nya ya udah ada jewel nya tapi jewel nya itu ya cuma 30% chance ini kalau level 7 ya eh level 5 bisa 100% kalau nggak salah ya kalian lihat sendiri lah di daftar di sini lah karena gua ngomong gini gua nggak lihat daftarnya ya ya pokoknya begitulah ini biasa aja kemungkinan bagus kemungkinan besar bagus sih bakal bagus sih Isabella Crimson Block Decrease Pinsing Game Exclusive oke untuk sekarang kurang begitu bagus sih karena nggak perlu pake ini ya tim lu udah nullify block semua eh nullify piercing semua gitu kayak Sylvesta, Cole, Theo gitu gitu itu udah anti-anti piercing semua itu udah nggak langsung akal ya ini gua rasa ini mungkin pasang ke betori masih bagus kali ya pasang ke batolo atau si klemit mungkin masih bagus sih ini kemungkinan besar masih bagus ini karena kelemahan mereka di piercing gitu karena mereka nggak ada nullify piercing oke gua rasa ini bagus gua rasa sih bagus untuk arena ya kayak klemit gitu ya nggak ada anti-pacing menurut gua bagus sih Isabella Deception cast a shield that will absorb 2.000 damage kalau ada level 5 nya berapa ribu damage gitu ya menurut gua ini nggak begitu bagus sih karena berapa ribu damage itu nggak gitu ngaruh di arena sekarang kan puluhan ribu damage sekarang ada defend decrease pokoknya arena sekarang berat sih tapi gua rasa masih bagus untuk team tanker kedepannya ini Isabella aksesornya bagus-bagus sih tapi nggak ada yang wow gitu kayak gary disloyalty itu menurut gua wow sih jadi ini ya hopin lah kalau punya juga nggak harungi sih Isabella Vigor recover apa ini gila ini bagus gua rasa ini kayak jadi lifesteal lifesteal pake skill lu Isabella Vigor ini jadi jadi dia tuh kayak pasifnya Kagura Kagura Awakened tiap dia keluar skill dia lifesteal lifesteal ini menurut gua bagus sih dipake ke hero-hero macem kayak siapa ya macem kayak Rin bagus Rin pake ini gua rasa bagus sih cuman ya Rin Rin jadi bisa bisa lifesteal gitu loh dari skill-skiller atau ke Teo bagus walau Teo udah auto-veta ya karena Teo kan lifesteal sekarang ngandelin ngandelin pokoknya biasa kalau pake ini dia cik 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 ini bisa nge-lifesteal kalau Teo lawan Teo kalau Teo lu pake ini Teo lu udah unggul gitu karena Teo lu bisa lifesteal pake ini tapi walaupun Teo udah auto-veta sekarang sih ini Isabella figure bagus wow ini salah satu seseris yang wow bener gua ya jadi ya kita recap lagi Isabella curse menurut gua bagus ini juga bisa nge-block Awakening Dog tapi cuma basic attack jadi lu harus kasih ke hero yang string counter ini menurut gua bagus Isabella curse evil eye biasa aja bagus sih ini anti-anti max hp exit tapi ga bisa tembusin juga gitu max hp exit tapi lumayan kalau max hp exit itu 5 kali lu pukul baru dia mati kalau ini 3 kali doang cukup gitu 4 kali 4 kali juga udah cukup gitu karena 35% jadi 35% dari max hp nya gitu jadi ini biasa aja ini juga biasa aja ga jelek ga bagus biasa aja untuk kasih ke Teo gitu hero yang butuh basic attack yang string counter bagus sih tapi biasa aja lah ini bagus untuk kayak Klemit gitu untuk yang butuh survive banyak di arena bagus Batory juga bagus Clipson Blood ini bagus untuk masa depan mungkin bagus sih ini untuk team tanker bagus untuk kedepannya tapi biasa aja itu ini gila ini oke menurut gua ini oke ini unik unik sebenernya ini unik jadi yang oke yang unik itu ini Isabella curse sama ini paling sih 2 ini yang lain ga bilang jelek gua ga bilang jelek tapi ya biasa aja gitu kemungkinan bagus nanti next meta atau apa kita ga tau bagus sih oke jadi itu aja untuk accessories ya jadi next thank you banget yang udah nonton semoga video ini berfaih untuk kalian next video mungkin bakal arena pake climbing ya cuman ya gua masih bingung dalam meta sekarang sih karena agak sulit apalagi bug kita kurang karena kita ngajarnya spear britney spear dragon spear jadi next thank you banget yang udah nonton semoga video ini berfaih untuk kalian jangan lupa like comment subscribe sampai ketemu lagi di video selanjutnya peace